Jika kita beriman kepada Allah, maka hal selanjutnya yang menjadi amanah besar bagi kita adalah Mengistikomahkan diri di atas iman itu Siapa yang selalu menemukan di dalam dirinya ada kelemahan dan kekurangan Maka dia akan meraih keistikomahan Inilah kuncinya, orang yang istikomah justru adalah orang yang merasa kurang Merasa belum, merasa senantiasa harus menambah kepada dirinya satu kebaikan untuk meraih ridha Allah Jadi jangan pernah merasa cukup dalam soal ini Amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang paling terus menerus Dilestarikan, dijadikan kerutinan yang dijaga Meskipun itu adalah sesuatu yang kecil dan sedikit Sebab dengan amal yang seperti itu, yang sedikit-sedikit Tapi terus menerus tanpa henti, kita lebih mudah dihajar oleh Allah Kita lebih mudah untuk didik oleh Allah Supaya menjadi seorang yang dikuatkan oleh Allah untuk menjadi seorang yang ikhlas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!